selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah pesawat sekalian balik lagi dengan fikir disini di channel yang pas pada video kali ini saya bakal ngasih tau gimana caranya untuk replace keyboard pada Lenovo V14 ADF dimana kita yang sudah pakai Adlon Gold atau Lenovo seri V14 lainnya harusnya mirip-mirip aja oke disini udah ada di depan saya jadi case nya ini kepercik air saya gak tau keberapa banyak tapi ini kepercik air dan akhirnya error ada beberapa touch yang delay jadi karena memang karena terpercik air kemungkinan boardnya sudah kena dan tidak bisa masuk ke garansi ya jadi kita bakal coba kita replace pakai part aftermarket yang sudah ada nanti saya bakal tunjukin step by step prosesnya gimana oke mungkin langsung aja oh iya yang pasti kalau ganti sendiri kalian bakal ngilangin garansi which is ya udah gak ditanggung juga sih karena memang sudah di kesalahan pribadi pertama-tama tentu aja seperti biasa lepas semua bautnya ada disini disini gak ada segel Lenovo jadi aman-aman aja lalu buka untuk bukanya siapin kartu atau semacam ya dan bisa mulai dari sini lalu paling enak dari sini dan saya suka banget sama v4 bus disini karena dia tebal bawahnya tebal jadi kalau udah kebuka di ujung satu udah dia kebuka semua jadi saya gak usah buka satu-satu lagi udah asik aja oke disini bakal ada part yang harus kalian karena keyboardnya ini adalah model keyboard tanam jadi keyboard tanam itu sebetulnya sih asik-asik aja sih model kayak gini tapi yang PR banget adalah ketika harus ganti karena gantinya itu mau gak mau kalian harus lepas semuanya yang ada disini boardnya dan ketika kalian lakonnya pastikan aja kalian grounding jadi supaya tidak ada listrik status disini dan tidak ada dendam diantara kita oke pertama-tama kita buka dulu baterainya baterainya harus dibuka ya nah channel masuknya di baterai 2 oke saya ada 3 baut 1 2 3 kita buka semua oke 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 setelah itu kita harus copot boardnya untuk keyboardnya untuk copot board ini dicopot-copot dulu ini ada beberapa kabel seperti disini CMOS ini yang ke monitor terusnya disini kipas disini juga dan nanti ada keyboard apa mainboard ke board yang sini samping untuk port-portnya ini ada M2 nya ini NVMe nya ini pakaian kecil tapi kalian bisa ganti software yang gede disini ada ini juga boardnya dan ini harus copot karena dia ngunci ini juga wifi nya untuk apa untuk wifi nya juga kalian harus copot supaya ini bisa diangkat mainboard nya oke sekarang saya copot-copotin dulu oh ya ini disini ada part yang lagi jadi buruan banyak temen-temen di luar sana yang pakai IDE PS3 jadi satu hal yang saya nggak suka dari IDE PS3 adalah dia lebih mahal oke garansinya lebih lama 2 tahun tapi harganya lebih mahal dibandingkan seri V14 seri V14 ini yang which is ee sebetulnya sama aja jadi sama aja menurut saya cuma beda di chat keluarnya aja yang lebih agak dibuat lebih warna-warni dan stylish V14 ya gitu aja satu warna dia lebih mahal oke garansinya lebih banyak tapi dia nggak pernah ngasih yang satu ini ini jadi inceran banyak orang jadi ini adalah fleksibel untuk ngaruh harddisk atau sata ssd disini apa ssd sata disini yang bisa lumayan kan untuk nambahin dari yang tadi cuma 256 atau kalau sekarang yang terbaru udah dari V12 bisa jadi lebih banyak lagi yang terpengarupanannya dan ini harganya mahal oke lanjut kita bakal lepas satu-satu fleksibelnya ini fleksibel keyboardnya ini touchpad kalau kalian tahu ini touchpad ini ke monitor oke lepas satu-satu ini ke kipas tapi kita disini dulu kita lepas satu-satu ini antena antena wifi oh wow saya bisa tunggu oke kita cepat dulu nvmi nya dan nvmi ini salah satu yang saya suka dari Lenovo enter level karena walaupun enter dia ngasih nvmi nya yang cukup oke di kisaran 2000 kalau kalau kalian teman-teman ambil HP biasanya untuk yang entry level ini harga 5 yang 6 jutaan dapatnya di sekitar 500 atau ya sampai 800 Mbps tapi 800 atau 500 ke 2000 lumayan jauh dan performanya terasa banget bedanya tapi kalau teman-teman ambil HP teman-teman juga dapat satu kelebihan lain yang yang saya suka dari architecture di HP adalah dia nggak ngasih RAM on board biasanya dia selalu ngasih dua slot jadi secara untuk upgrade upgradability nya HP far better lebih baiklah menurut saya paling PR nya adalah tadi karena dikasih nvmi nya yang kurang kenceng jadi ya gantinya banyak upgrade nya banyak kalau untuk secara AMD lebih oke dual channel nya bisa dibuat identik dan kapasitas nya tentu bakal lebih gede dibandingin kan satunya on board satunya slot karena on board nya rata-rata kan 4GB ya nggak ada yang ngasih on board karol 8 atau 16GB jarang di entry level yang nggak ada terus nya disini nya mau pasang kalau 4GB lagi kan Cuma dapat 8GB 2GB kalau pakai AMD 2GB nya diambil buat VGA jadi ya cuma 6GB yang bisa dipakai oleh sistem nah itu PR juga oh iya ini kalau teman-teman mau buka sendiri disini biasanya ada segel Lenovo ini udah saya rusak karena memang sudah nggak ada garasi jadi ya untuk apa dipertahankan itu dengan saya buka biar bisa dibetulin dan bisa dipakai dengan baik lagi oke kita coba buka satu-satu ini 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 g-port ya yang menurut yang ini yang di yang ini ini yang ini ke-2 hai 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 oke masih kita cabut lagi kipasnya harusnya bersih karena sebaru ya hai 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 kalau laginya dia udah bisa dicabut terus hai 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 oke kita sudah bisa cabut web-nya ini kita imankan hai 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 ayo kala pakai apa lagi ada di board ini ini type-nya, head type-nya disini, harusnya disini ada VGA sama CPU-nya CPU-nya yang lainnya proses oke nah ini adalah bagian yang paling PR ketika kita mau ganti laptop laptop yang pakai keyboard tanam karena dia ini ada platnya, platnya harus kita buka satu-satu tapi ini bagus sih platnya full, jadi dia bisa menekan keyboardnya PR-nya adalah keyboard tanam kalau kita gak masangnya bagus ininya kunci-kuncinya nanti dia agak mendeng itu sih enak jadi ini bisa sambil kita bongkar semuanya untuk cuma untuk masang keyboardnya makanya harus ke servis terbiasa terbiasa kita menangin dulu part-partnya dan kita juga harus lepas ini dari engselnya so kita buka dikit biar entar mau pasangnya selamat menikmati ini udah kelepas ya nah jadi monitornya kita simpan dulu oke balik lagi menurut saya ini yang paling pere karena untuk melepasinnya kamu butuh solder buka satu persatu kunci-kunci yang ada disini jadi ini banyak kuncinya kunci yang plastik-plastik ini ini harus dibuka supaya kita bisa angkat sebelum bisa aja sih kita rusakin ini enaknya sih pakai solder satu-satu dan detailnya ini kuncinya banyak karena seri ini agak baru juga nyari keyboardnya agak susah ini ada aftermarket keyboard tapi dia gak ada lampunya untuk disini jadi kalau yang aslinya dia ada lampu ketika kita nyalain dia bakal nyala yang ini gak ada aftermarket ya tapi slotnya sama ini bisa dipakai disini dan dengan sistem kunci kayak gini saya harusnya lebih oke ini bandingnya yang selama-selama ini saya temukan karena biasanya kuncinya gak ada platnya cuma sebagian ini platnya full full plat jadi harusnya disini lebih oke oke anyway let's start selamat menikmati oke oke sahabat sekalian jadi ini kondisinya kalau sudah berasal dibuka ini udah kita buka kunci-kuncinya semua ini ada res-resannya beras kuncinya gak usah dibuang ya nanti kita pakai lagi buat kuncinya karena tadi ada berapa yang akhirnya saya lepas paksa intinya kita gak usah buang nanti kita pakai lagi plastiknya untuk kuncinya udah lepas oke nah ini lumayan karena platnya full jadi agak enak juga nah ini keyboardnya nah bisa dilihat ya keyboardnya kita lepas masih ada berapa yang masih menempel kuncinya oke let's see nah jadi ini keyboard tanem tuh gini bagus tapi memang PR lebih PR untuk bongkar pasangnya dibanding keyboard yang langsung kita congel dari atas yang gak ditanem tapi bagus oke oke nah ini keyboard replacementnya yang tadi udah saya sempat kasih lihat nah kita cek pas ya oke nipas ya masuk tinggal PRnya adalah gimana masangnya yang kenceng supaya ini tetap nyaman digunakan jadi kalau kita masangnya tidak kenceng yang nanti dia mendem oke 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 kita berikutnya adalah tanam kembali keyboardnya ini jadi kita bakal pakai tadi masih ada beberapa yang masih ada eh masih nyambung plastiknya kita bisa langsung pasang nanti ada beberapa yang enggak nyambung jadi nanti harus di apa kita pakai lagi yang ada disini untuk masang disini supaya ini bisa ya oke sampai sekarang ini udah terpasang udah cukup pencet jadi udah udah bisa dipakai udah udah muncul semua nanti kita bakal pasang sekarang dan kita bakal tes kita pasang boardnya dulu kemudian 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 ales kemudian kemudian ek tat kemudian Terima kasih telah menonton 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 Tombol power yang tidak nyala lampunya tapi ya yang penting kan laptopnya nyala oke saya pikir untuk diri mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat dan bisa jadi solusi untuk teman-teman di luar sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh